Halo assalamualaikum semua kembali lagi di channel nali punya vlog hari ini aku akan membagikan keripik tempe kembus atau keripik ampas dari tempe nah tempenya itu seperti ini kalian pasti sudah pernah lihat kan atau sudah pernah makan ini tuh mudah banget bikinnya dan pastinya renyah tahan lama buat kalian yang penasaran stasiun terus ya sebelum kalian nonton video aku jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video aku yang terbaru oke dan kita akan memotongnya seperti ini pakai peso yang benar-benar tajam dan kita mengirisnya itu benar-benar tipis banget gitu ya karena teksturnya itu akan lebih renyah gitu nah kita iris seperti ini benar-benar tipis kalau nanti dia tuh akan tipis karena peso-nya itu benar-benar tajam jika ada yang patah seperti ini dan kita akan tempelin dan kita tekan-tekan pelan-pelan seperti ini nah jadikan seperti ini selamat menikmati 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 untuk keripik tempenya juga seperti ini kita pot ini aku beli seharga 5000 aku akan potong menjadi tiga bagian caranya juga sama seperti kemarin aku pernah membagikan video keripik tempe yang satunya dan disini aku akan menunjukkan lagi seperti ini kita mengirisnya itu pelan jangan terlalu pelan-pelan banget ya kita harus yakin yang penting peselnya itu benar-benar tajam ya kita iris seperti ini kuncinya itu jangan ragu seperti ini dan kita akan lakuin seperti ini seterusnya sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, judulnya segini keripik tempe sama tempe kembusnya itu dan siap untuk kita goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minyaknya itu harus benar-benar banyak minimal 2 liter dan kita masukin kalau minyaknya sudah panas selamat menikmati 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 seperti ini kita sisihkan dan kita akan lakuin hal yang sama seperti tadi sampai benar-benar selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia jadinya seperti ini ini tuh sangat ternyap banget dan gurih dan pastinya sangat enak cocok banget buat gede usaha atau buat cemilan keluarga buat kalian terima kasih banget yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jika ada saran atau kritikan tinggal komen aja di bawah jangan lupa tekan tombol locengnya biar kalian selalu update video aku yang terbaru terbaru, terima kasih selamat menikmati